Kemudian yang selanjutnya adalah HPS Atau hypertrophic pyloric stenosis Sesuai namanya, dia ada hypertrophy dari otot pylorus Otot yang mana? Otot lapisan sirkular dari pylorus Nah, dia jadi menebel kayak gini Dia bikin lumen pylorusnya jadi sempit Dan saluran pylorusnya jadi lebih panjang Karena pylorusnya menebel, sempit Maka biasanya makanan itu cuma sampai lambung Kemudian keluar lagi Maka anaknya itu biasanya makan muntah Makan muntah gitu ya Dan biasanya muntahnya itu tidak berwarna kehijauan Kenapa? Karena muntah itu akan berwarna kehijauan Setelah dia bercampur dengan pedu yang Muarnanya di duodenum gitu ya Di sini Oh sebentar, aku ngecas dulu ya Satu menit Selamat menikmati Oke lanjut ya Jadi tadi muntahnya itu tidak kehijauan Karena muntahnya itu belum bercampur dengan pedu Yang muaranya itu ada di duodenum di sini ya Kemudian malnutrisi ya Bayinya rewel dan pengen minum Nah, nanti ini nih Ada distensi dari lambungnya Kemudian biasanya kalau dipalpasi di daerah sini Nanti kita akan ketemu massa Massa yang olive shape Jadi kayak buah zaitun gitu ya Diberangnya kayak buah zaitun Nah, nanti waktu kita lakukan penunjang Foto polos abdomen Kita ketemu gambaran single bubble di sini Single bubble Kalau pas difoto Kalau pas lagi ada gerak peristaltik dari lambungnya gitu ya Kita bisa ketemu gambaran caterpillar sign Jadi ini ada distensi Terus ada lekuk-lekuknya ini Nah, ini adalah gerak peristaltik dari lambungnya Jadi kayak ulat dulu ya Ini kayak ulat Caterpillar sign namanya Kemudian Bisa juga HPS itu kita periksa pakai Ini OMD Esophagoma duodenography Barium mil ya Nanti kita ketemu ada gambaran string sign Mushroom sign Ini adalah gambaran tepi dari penebalan pilorusnya Kemudian kalau dari USG ketemu massa Bentuknya zaitun Kemudian lanjut ke atresia yang lebih distal Atresia duodenum dengan eunum Pada atresia duodenum eunum Bayinya juga akan muntah Tapi warnanya kehijauan Karena sudah bercampur dengan bilirubin di sana Dengan emperdunya Kemudian biasanya dijumpai Atau risikonya meningkat Pada kehamilan dengan penyulit polihidramion Dan juga sindrom down Gambaran foto polosnya Kalau pada atresia duodenum Kita akan ketemu double bubble Double bubble Double bubble ya Jadi ini satu Kemudian ini dua Double bubble sign Kemudian kalau yang atresia yunum Nah kita ketemu triple bubble nih Ada satu Dua Tiga Gitu Jadi semakin distal semakin banyak bubble-nya ya Untuk tata laksananya Semua atresia-atresia dengan HPS tadi Pembedahan ya Paling awal kalau mau dekompresi Pasang NGT Selanjutnya Omvalokel dengan gastroskisis Nah untuk omvalokel dengan gastroskisis ini Dia merupakan kelainan kongenital Dimana usus itu terletak di luar dari dinding perut Nah tergantung ada pembungkus atau enggak gitu ya Kalau omvalokel itu ada pembungkusnya Tapi kalau gastroskisis Yaudah ususnya langsung terburai di luar Jadi enggak ada pembungkusnya Nah kemudian selain ada tidaknya pembungkus Dia beda juga dari letaknya Kalau omvalokel itu dia biasanya letaknya Pas di umbilikus Di tengah Tapi kalau yang gastroskisis Biasanya agak geser sedikit ke lateral kanan Gitu Nah omvalokel kan dia masih punya pembungkusnya ya Gampangnya adalah Masih adalah yang menjaga kondisi fisiologisnya gitu ya Jadi omvalokel itu tidak terlalu arjen Tapi kalau yang gastroskisis Itu kan ususnya langsung terburai di luar perutnya Tanpa penutup Nah dia tuh lebih risiko tinggi untuk terjadi dehidrasi Infeksi Sepsis dan sebagainya gitu ya Maka pada gastroskisis itu lebih arjen untuk dilakukan operasi Nah kemudian untuk Tata laksananya Itu ada yang kita kenal dengan dry treatment dan wet treatment Prinsipnya sama Bedanya cuma di poin pertama ini aja Pada wet treatment itu kita menambahkan pembungkus gitu Nah karena kita menambahkan pembungkus berarti wet treatment ini dikerjakan pada yang gak ada pembungkusnya Which is si gastroskisis gitu ya Pembungkusnya ini bisa dengan kasa yang dibasahi salin hangat Atau biasanya sih lebih sering kita pakai plastik wrap yang steril Misal kolostomy bag Urine bag gitu ya Nah jadi kita tambahkan pembungkus disana Sisanya sih sama Resusitasi cairan Kemudian dekompresi gaster dengan NGT Oke yang selanjutnya adalah Tadi tata laksan definitifnya operasi juga ya Selanjutnya adalah intususepsi Intususepsi atau nama lainnya adalah invaginasi Dia adalah kondisi di mana ada sebagian usus yang masuk ke dalam usus lainnya Tuh nah dia ada triasnya nih Muntah kemudian kolik abdomen ya Dengan fesisnya disertai dengan lendir darah Atau namanya adalah current jelly stool Jadi pasiennya muntah disertai dengan nyeri perut Muntah nyeri perut dan ada current jelly stoolnya disana Kalau dari gambaran foto polos abdomennya Kita bisa ketemu gambaran teleskop bowel Ini ya gambaran usus yang ada dalam usus lain Jadi kayak teleskop ya Kemudian pemeriksaan penunjang lain USG USG kita bisa ketemu gambaran target sign Nama lainnya adalah pulse eye atau donut sign Kemudian di pemeriksaan fisik kita bisa ketemu gambaran masa Seperti sosis yang masa memanjang seperti sosis gitu ya Tata laksananya sama karena dia sumbatan ya Pasiennya ada gejala obstruksinya maka kita dekompresi Pasang NGT Terus tata laksana definitifnya adalah operasi Mau anak mau dewasa sama operasi ya Kemudian selanjutnya adalah volvulus Volvulus itu adalah kondisi obstruksi yang disebabkan Dimana usus itu terpuntir, melintir gitu ya Lebih dari 180 derajat sehingga menimbulkan gejala obstruksi Paling sering itu ada di kolon Sigmoid 65%, sekum 25%, kemudian kolon transpersum Tapi selain kolon, si volvulus ini juga bisa ditemukan di midgat Jadi biasanya nanti diagnosisnya itu ada yang menyebutnya Volvulus kolon dan volvulus midgat gitu ya Tergantung usus mana nih yang mengalami volvulus Klinisnya sama Gejala obstruksi ya, muntah Kemudian nyeri perut Nah, untuk gambaran pemeriksaan penunjangnya Kalau dari USG, kita akan ketemu gambaran wear pull sign Ini USG-nya ya Kita akan ketemu gambaran wear pull sign Nah, mungkin yang lebih sering ditanyakan adalah gambaran fotopolisnya nih Gambaran X-ray-nya ya Kalau pada volvulus kolon Itu kita akan menemukan gambaran coffee bean sign Jadi gambaran biji kopi ini Ini adalah gambaran pada fotopolis abdomen Yang ditemukan pada volvulus yang kolon Tapi kalau volvulusnya adalah midgat Itu kita ketemu gambarannya adalah corkscrew appearance Ini ya Ini adalah corkscrew appearance Ini akan kita temukan pada volvulus yang midgat Gitu Jadi USG-nya wear pull Kalau volvulus kolon, foto abdomennya dia coffee bean sign Kalau corkscrew appearance itu untuk volvulus midgat Tata laksananya sama Awal dekompresi aja Nanti selanjutnya operatif ya Oke, kita coba soalnya Nomor 16 Pertanyaannya adalah Apa diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? Seorang bayi usianya 5 hari Di bawah orang tuanya Karena dia muntah kehijauan Sebanyak 2 kali Perutnya makin besar Sejak pertama kali lahir Tanda vitalnya sih oke Pada pemeriksaan fisik Ada distansi perut Disertai dengan peningkatan bisi khusus Di baby gram Hasilnya kayak gini Apa diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? Ada yang sudah jawab B Ada yang punya pendapat lain? B Oke, setuju ya Jadi ini adalah atresia duodenum Dapat dari mana atresia duodenum? Kita lihat nih Pasiennya muntahnya kehijauan Berarti dia sudah lewat dari lambung Gitu ya Sudah lewat dari lambung Berarti ini bukan HPS ya Bukan HPS Kemudian kita lihat pemeriksaan perunjangnya Ada double bubble Satu Dua Berarti ini adalah atresia duodenum Kemudian soal nomor 17 Pertanyaannya adalah Apa diagnosis yang tepat? Tuan Y masuk IGD Muntah Kehijauan satu jam Udah dua hari Nggak bebe-be Nggak buang angin Keluhan demam Dan penurunan berbeda Badan disangkal Pada pemeriksaan fisik Didapatkan nyari tekan pada perut Distansi abdomen Serta bising usus Dan baristaltiknya menurun Pada pemeriksaan radiologinya Ada coffee bean appearance Apa diagnosis yang tepat? Pada pasien ini Muntah kehijauan Ketemu coffee bean appearance Diapnosisnya adalah Ada yang mau menjawab? Apa sudah terlalu jelas? C, 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 C C, C, C Setuju ya Ini adalah volvulus Atau lebih tepatnya adalah Volvulus yang kolon ya Volvulus kolon Nah, jadi dia Ada muntah berwarna kehijauan Gejala obstruksi Ditambah dengan coffee bean appearance Volvulus kolon Oke, soal nomor 18 Pertanyaannya adalah Apa tata laksana awal Yang tepat pada pasien ini? Seorang bayi perempuan Usianya dua hari Datang dibawa ibunya Ke poliklinik rumah sakit Muntah kehijauan Berulang sejak semalam Belum BAB sejak lahir Perutnya membucit Pada pemeriksaan rektatum Saya disambahkan VSS-nya menyemprot Aduh Pada pemeriksaan kolon in love Dambahkan gambaran Kolon desendernya Bagian proksimal Tampak membesar Apa tata laksana awalnya? Oke, pasang NGT ya Ada yang punya penjawaban lain? Mungkin modul aparatomi Infus NACL Injeksi antibiotik Atau kolostomi Setuju ya Ini adalah pemasangan NGT Kenapa? Karena yang ditanya Tata laksana awal Kalau selanjutnya sih Mungkin bisa kolostomi ya Untuk tata laksana awalnya Adalah kita pasang NGT Jadi diagnosisnya Adalah Hearsprung disease Atau megakolon kongenital Jadi tahu dari mana Pasiennya muntah Kehijauannya Kejala obstruksi Terus dia belum BAB Sejak lahir Berarti dia ada Delayed meconium disitu Dia ada Delayed meconium Kemudian perutnya Membuncit Ada distensi Dari abdomennya Distensi dari abdomennya Kemudian di RT VSS-nya menyemprot VSS-nya menyemprot Nah berarti diagnosisnya adalah Hearsprung disease Atau megakolon kongenital Nah Untuk tata laksana awalnya adalah Karena dia dijalannya obstruksi Berarti kita dekompresi dulu Pilihannya adalah Dengan pasang NGT Oke Soal nomor 19 Pertanyaannya adalah Diagnosis yang tepat Pada pasien ini Seorang bayi 2 hari Dibawa TIGD oleh ibunya Keluhannya sesek Muntah Ada muntah Ada sesek ya Sesek dan muntah Terjadi setiap kali Diberi susu Pasiennya banyak Mengeluarkan air liur Seperti busa Campur udara ya Tidak ada riwayat demam Sebelumnya Pasien merupakan anak pertama Saat kehamilan Sempat polihidramnion Pada pemeriksaan fisik Didapatkan ada Retraksi dinding dada Dan cyanosis Cyanosis yang tepat adalah A Oh belum Itu yang tadi A Ada yang punya jawaban lain A Oke Setuju ya Ini adalah Atresia esofagus Mungkin kalau mau dilengkapi Ditambah dengan Tracheo esofageal fistul Kenapa? Karena pasiennya ini Dia Ada keluhan muntah Setiap kali diberi susu Kemudian ada seseknya juga Berarti kemungkinan Ada aspirasinya Ada retrasi dinding dada Dan cyanosis pasiennya Berarti ini Atresia esofagus Disertai dengan fistul 20 Pertanyaannya adalah Tata laksana awal Yang tepat untuk pasien ini Bayi perempuan Usianya 7 bulan Dibawa ke IG di rumah sakit Dengan keluhan muntah-muntah Pasiennya juga Nggak bisa BAB Udah 3 Sejak 3 hari yang lalu Pada pemelisan fisik Anaknya rewel Menangis keras Perutnya distensi Timpani Pada pemelisan radiologi Ada biji kopinya Tata laksana awal Yang tepat Untuk pasien ini adalah Ada yang punya Coba lain Tata laksana menangis Tata laksana menangis Tata laksana menangis Fimosis dan parafimosis Kita masuk ke urologi sekarang ya Fimosis dan parafimosis Nah Fimosis itu adalah kondisi Dimana si preposium itu Dia tidak dapat Ditarik ke belakang Menggembung Saat kencing Tergantung ya Kalau si kulit preposiumnya Itu menutupi Meatus urethranya Orifisium urethranya Ya dia Menggembung Saat kencing Karena kan kencingnya Tidak bisa keluar Tapi kalau dia masih Dingan Tidak menutupi Dari si orifisium urethranya Ya dia tidak selalu Menggembung Cuma poin pentingnya Adalah si preposiumnya Tidak dapat Ditarik ke belakang Komplikasinya Kan jadi kotor ya Smegmas Segala macam Pasien itu jadi ISK bergulang Kemudian Prostatitis Balanitis Balanopostitis Balanitis Itu adalah Inflamasi Pada glans penis Postitis Itu adalah Informasi pada Preposiumnya Jadi Balanopostitis Itu adalah Informasi pada glans Dan preposium Tata laksananya Utamanya Definitifnya Dengan sirkumsisi Ada yang Merekomendasikan Penggunaan steroid topikal Selama 1-2 bulan Dengan tujuan Membuat preposiumnya Jadi lebih tipis Kalau dia lebih tipis Diharapkan Lebih mudah Diretraksi Tapi utamanya Adalah sirkumsisi Kemudian Parafimosis Kalau si Fimosis Tidak bisa ditarik Sama sekali Parafimosis itu Sudah ketarik Habis itu Dia tidak bisa balik Jadi preposiumnya Terperangkap Di belakang penis Nah ini Akan menyebabkan Obstruksi aliran Darah balik Pasien yang nyeri Bisa sampai Nekrotik Komplikasinya Nekrosis penis Tata laksananya Bisa dicoba Mengembalikan secara manual Kayak gini Bentuk tangannya Atau Definitifnya Utamanya adalah Dengan Dorsumsisi Apa bedanya Dorsumsisi Dengan sirkumsisi Sama-sama sirkumsisi Atau tindakan Membuang preposium penis Dorsumsisi Adalah salah satu Teknik Dari sirkumsisi Jadi di dorsumsisi Itu nanti kita guntingnya Dari arah jam 12 dulu Di dorsum dulu Habis itu Baru melingkar Ke arah jam 3 Sama jam 9 Nanti ketemu di jam 6 Ya Gitu Itu namanya Dorsumsisi Tapi sama-sama sirkumsisi Selanjutnya adalah Hipospadia Dan epispadia Hipospadia Dan epispadia Ini Dia adalah Kondisi Kelainan Letak Orifisium Uretra Epi itu Gampangnya Ada di atas Hipo Itu lubangnya Ada di bawah Gitu ya Nah Cuma kan nanti Definisinya Bukan atas Bukan bawah Tapi kita pakainya Adalah dorsum Atau Ventral Hafalin salah satu Aja biar gak kebalik Atas itu dorsum Epispadia Itu lubangnya Ada di dorsum Penis Sedangkan Hipospadia Itu ada di bawah Atau di ventral Penis Nah Untuk epispadia Sendiri Uretranya Itu tidak terbentuk Tabung Tapi dia bisa kebuka Kayak di gambar ini ya Jadi gak ada atapnya Itu uretranya Lubang uretra Bisa berada di puncak Kepala penis Atau Bisa juga terbuka Di sepanjang penis Atau Kalau yang derajat Paling berarti Bisa menimbulkan Gangguan Di bladernya juga Kandung kemihnya Sedangkan Kalau hipospadia Lubang uretranya Ada di bawah Atau di ventral penis Dan ada trias hipospadia Satu Kelainan letak lubangnya Dua Ada prepusium yang incomplete Jadi prepusiumnya itu Dia hanya yang terbentuk Di bagian dorsumnya aja Yang bagian ventral Bagian bawah itu gak terbentuk Nah prepusium incomplete Cuma ada di dorsal Kita sebutnya dorsal hood Kemudian dia Bengkok biasanya ya Cordi Curvatura Nah kemudian Berdasarkan lubangnya Letaknya dimana Dia diklasifikasikan ya Ada yang Hipospadia glanurar Subcoronal Subcoronal Mid-shelf Kemudian penoscrotal Scrotal Perineal Gitu Nah Kalau yang ini Terapinya adalah dengan Koreksi pembedahan Yang hipospadia Dengan epispadia Kemudian yang selanjutnya Adalah BPH Atau Benign prostat Hiperplasia Nah si benign prostat Hiperplasia Ini adalah kondisi Hiperplasia Dari otot Prostatnya ya Hiperplasia dari prostat Yang sifatnya benign Atau Cina Prostat itu kan Dia ada zona-zonanya Nah Ada zona tertentu Yang lebih sering mengalami Kelainan pada penyakit tertentu Misal nih Capek sama BT ya Capek Jadi kalau cancer Itu seringnya Kenanya adalah zona perifer Zona perifer tuh yang ini Yang orange ya Zona perifer tuh Yang orange ini Nah dia kalau ada Pada cancer Biasanya mengalami Pembesaran adalah Zona perifer ini Sedangkan kalau pada BPH Itu BT BPH zonanya adalah Transisional Transisional tuh yang ungu Yang ungu ini ya Nah ini Transisional Di tengah-tengah dari transisional Itu lewat uretra Eh uretra Iya bener Uretra pars prostat ya Uretra pars prostat Nah oleh karena itu Ketika zona transisional ini Membesar gitu ya Maka dia akan menyembahkan Desakan nih Sesek Penyempitan pada uretranya Gitu ya Akhirnya Muncullah keluhannya Nah untuk keluhan pada Lower urinary tract Itu kita bagi dua Selamat menikmati Selamat menikmati